Welcome to channel Dunia Masjid Halo sahabat Dunia Masjid, apa kabar hari ini? Kami berharap, semoga Anda dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya Amin Kali ini, kami sajikan untuk Anda sebuah kisah misteri Masjid Jin di Makkah Namun, sebelum kita lanjut, kami berharap kepada Anda untuk dapat membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan komentar Dan bagi Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak Tahukah Anda, dinamakan Masjid Jin, karena disanalah dahulu Nabi Muhammad SAW bersama Ibnu Masud ketika menerima rombongan Jin Yang ingin mambaiat Rasulullah Setelah sebelumnya mereka, pernah bertemu dengan Nabi Dinahlah, saat Nabi dalam perjalanan pulang dari Toif Pada tahun ke-10 ke Nabian Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi, disebutkan bahwa saat Rasulullah sedang melakukan perjalanan ke Pasar Ukas Di jalan, Rasulullah SAW sempat melaksanakan sholat subuh Karena hal itu, membuat berita-berita dari langit, yang biasanya dicuri dengar oleh bangsa Jin, menjadi terhalang Kemudian, bangsa Jin berpencar ke seluruh bumi, untuk mencari sumber penghalang Lalu, ada serombongan Jin, tiba di daerah Tihamah, dan mendengar bacaan ayat Al-Quran Yang dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh Pada kesempatan itu, para Jin langsung berbayat, atau berjanji setia, untuk beriman kepada Allah SWT, dan mengikuti ajaran Islam Oleh sebab itu, masjid ini, dikenal juga dengan nama Masjid Al-Bayah Yakni, masjid tempat serombongan Jin melakukan bayat, untuk mengikuti ajaran Islam Lokasi peristiwa itu, yang kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, atau ziarah, dan diberi nama Masjid Al-Bayah, atau populer disebut Masjid Jin Bangunan masjid tersebut, termasuk salah satu bangunan yang dipelihara, oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi Di atap Masjid bagian Kubah, dihias dengan tulisan kaligrafi Al-Quran Surat Al-Jin ayat 1-9 Dalam Kitab Asbabun Nuzul, dijelaskan, bahwa ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Terkait pertemuan antara Rasulullah dan bangsa Jin di tempat tersebut Penamaan masjid itu, tentu berkaitan erat, dengan suatu peristiwa tentang bangsa Jin dan dakwah Islam Di tempat tersebut, dulunya digunakan oleh Rasulullah SAW Untuk membayat Jin, dan sekaligus mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT Masjid Jin terletak di pinggir daerah hujun, dekat dengan Jafariyah, atau sekitar 2 km, arah utara dari Masjidil Haram Lokasi tempat Masjid Jin ini, berada di daerah pemodokan Jamaah Haji Indonesia pada musim haji Bagi mereka yang pemodokannya di kawasan Jafariyah, pasti selalu melintasi Masjid Jin ini, sebelum atau sesudah dari Masjidil Haram Dengan ukuran bangunannya yang sedang saja, tidak terlalu besar, tapi bentuknya cukup indah, berarsitektur modern, serta dilengkapi sebuah menara yang tidak terlalu tinggi Masjid bercat krem ini, tampak menarik dengan dinding berhias keramik warna coklat Masjid ini semakin indah, dengan kusen jendela berwarna biru, dan di lantainya terhampar karpet bercorak garis-garis warna abu-abu Masjid ini berlantai 3, lantai basement digunakan untuk tempat wudhu dan toilet, lantai 1 untuk tempat sholat Jamaah pria, dan lantai 2 tempat sholat Jamaah wanita Karena berlokasi di tengah kawasan pemodokan Jamaah dan pertokoan, maka masjid ini pun selalu penuh ketika tiba waktu sholat fardu Itulah kisah misteri masjid jin, yang berada di kota Makkah, sungguh kisah yang membuat kita kagum, jin saja masuk ke masjid, kok kamu malah menjauh dari masjid Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!